Ketua Umum Patria Pesatuan Pembangunan Pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada Agustus 2018 lalu. Dimana pada saat pemeriksaan itu Romy ditanyai terkait dengan adanya uang 1,4 miliar yang ditelisik oleh KPK yang merupakan temuan saat melakukan operasi penggeledahan di kediaman Wakil Bendahara Umum P3 Puji Suhartono. Tidak hanya itu Romy juga pada saat itu dikonfirmasi seputaran tugas pokok dan fungsinya sebagai orang nomor satu di partainya itu. Mengingat uang 1,4 miliar itu ditemukan di rumah salah satu anggotanya. Dalam pengembangan kasus terkait dengan dana perimbangan ini penyidik sebelumnya juga melakukan penggeledahan di kediaman Puji Suhartono di Geraha Raya Bintaro, Tanggarang Selatan pada 31 Juli. Di mana penyidik menyita uang senelai 1,4 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Barang yang disita diduga kuat terkait dengan perkara dana perimbangan RAPBNP 2018 itu. KPK telah menetapkan dalam kasus itu empat tersangka. Dalam kasus usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP 2018. Yang bisa terkait dengan kasus yang berlangsung hingga saat ini dari sumber terpercaya dalam KPK yang mengatakan bahwa operasi tangkap hari ini yang dilakukan oleh KPK mengamankan salah satu terperiksa yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Remahur Muzi atau Gus Romi. Yang dilaporkan KPK melakukan OTT ini pada pukul 9 pagi tadi di kantor wilayah Kementerian Agama Sidoarjo yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK di Pemprov Jawa Timur. Dari Ketua DPP P3, Anurofik juga membenarkan bahwa posisi saat ini Romahur Muzi berada di Surabaya dan hingga saat ini Romahur Muzi belum dapat dihubungi. Dari Ketua DPP, Anurofik juga membenarkan bahwa posisi saat ini Romahur Muzi berada di Surabaya